selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol horor masih bersama kami berdua tentunya ada biru ada berwayung disana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya sebelum itu kami mau ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya ter support atas dukungannya dalam benuk apapun terima kasih banyak Bro Ayung mohon silakan apa kabar dan gimana kabarnya apa kabar dan gimana kabarnya sama aja kabarnya alhamdulillah baik sekali hari ini ada cerita bro Ayung ada dong tentunya ya eh kalau enggak ada harus harus diada-ada ya tapi ada sih kalau stok di ngobrol apalagi dengan dilapak horor mungkin masih malam ada ribuan tahun ke depan mungkin Allah baiklah ada sebuah cerita memang lebih yang ada sebuah cerita cerita ini dari Mas Dhani Mas Dhani itu ini apa ya mau mengisahkan sebuah kisah mengisahkan sebuah cerita horor yang dialami saat beliau itu di waktu masa SMP ya SMP SMP pada saat masa SMP sekisaran tahun sebelum tahun 2000 9 berapa begitu jadi Mas Dhani akhirnya yang diceritakan itu namanya Friska jadi istrinya yang sekarang tulis katu kayak nama kemarin cerita apa ya Friska Oh Friska bukan Rizka kalau disini Friska Paris kaya ganti aja bisa sih biar namanya samaran juga suka-suka dulu ada teman kita teman SMA namanya Friska kalau bisa cakap apa-apa cakap ya baiklah ini juga dimungkinkan cakep karena Mas Dhani menceritakan bahwa begini Friska itu kawan saya dari SD sebenarnya cuman kalau di SD saya itu SD yang negeri itu ada dua tapi satu komplek nggak ngerti maksudnya SD itu di kampungnya Mas Dhani itu ada dua SD satu sama SD dua tapi satu komplek Oh ya ya satu komplek satu tempat ya tapi emang udah melong-melong dari dulu udah kelihatan cantik walaupun masih kecil kalau di film Boboho dulu itu yang sasai itu kan seperti itu bukan yang ini ya ya Dora Dora ya bukan yang itu udah kelihatan mencolok melong-melong dari kecil udah udah ngerti naksir Mas saya naksirnya sih naksirnya ala anak kecil seperti itu itu tahun berlantut sampai kita lulusan semuanya ya istirahat sering ketemu gitu juga suka dan kita sering di apa ya namanya di jodoh-jodohin sama guru kadang-kadang sama bapak ibu saya juga ngomong yeh pacar refri suka pacar itu saya malu marah tapi senang dalam hati teman-teman pernah ngerasa ya pura-pura marah itu marah padahal berharap terus-terus-terus-terus-terus gitu kan moro ngombok apa segala macam padahal aku senang banget waktu itu eh tak disangka-sangka ketika SMP itu dulu kan kalau anak sarang lebih lebih slow ya tapi ya tetap aja ada yang seperti itu artinya nyari SMP yang favorit-favorit itu sesuatu banget gengsinya gede prestis begitu ya saya pakai musim danem waktu itu ya dan iya 6666 saya bisa masuk ke sana ke saya eptanas murni Iya oh panjangnya itu sepanjang ini aku enggak tahu itu kepanjangan lagi evaluasi tahap akhir nasional Nah itu lagi dipendekin jadinya NEM itu tahunya NEM tapi enggak tahu pandangannya yang jelas emas dan itu akhirnya masuk sebuah SMP favorit di kotanya ya kotanya Jawa Tengah masih seputar sini juga kemudian tadi sangka karena memang daftarnya kan waktu itu kan bener-bener kompres banget dan aku bakal diterima sama atau enggak dan bersama bapak gitu atau tanya di sana wap wap ketemu sama si Friska Oh apakah dia memang daftar di sini soalnya rancu kan masih ada SMP lagi yang dekat situ cuma di jalan kayaknya ke arah SMP sini gitu kan terus-terus pas udah pengumuman masuk nyatanya memang Friska di sekolah situ sama tapi ya berharap bakalan dapat kelas yang sama itu kan ada unggulan yang kelas unggulan yang namanya tinggi diakumulasi kelas A biasa kelas A sebel aku bukan kelas A situ kelas A mesti Sorry kelas ujung lah kelas ujung aku bukan kelas SMP dulu kelas A Oh kelas A banyak banget nyampe J 10 kelas Oh di tempatku sampai I kayaknya sampai I Oh sembilan ya sembilan kelasnya Mas Deni jeningan yang kelas A berarti cerdas bukan saya Friskanya yang kelas A Oh jeningan yang aku kelas B jadi kalau misalnya ada praktikum kayak ini kan kadang-kadang ada elektro dulu ya Iya elektro yang perempuan tetap buka atau apa itu nanti simpangan gitu Mas yang laki-laki ke tempat A yang cewek ke tempat B garwan B nanti kita papasat itu ada indah banget gitu kayak nungguin di barisan itu di lorong sekolah itu kayaknya sesuatu banget sepeda saya selalu saya taruh di dekatnya Friska itu udah pacaran menurut saya padahal nempel cuman di apa ya pedalin tokeus jangan sampai ada yang beri nempatin situ itu punya aku sama Friska dan itu udah udah Friska juga kayaknya mengamini itu semua Nah kita pun punya di sekolahan itu dulu kan sekarang juga masih mungkin ada extra kulikurer tapi yang sifatnya wajib kayak pramuka wajib dan enggak enggak pramuka enggak kalau tempatku wajib ya enggak berarti sama didani sudah begitu cuman pas awal oh iya di awal bener persami ya itu wajib tapi sisanya enggak opsional harus harus ikut waktu itu kemudian ada ini kan mas perkemahan pada saat awal penerimaan warga baru persami sorry perkemahan sabtu minggu ya persami oh iya oh sabtu minggu panjangnya iya aku banyak enggak tahunya ya persami sabtu minggu bukan satu minggu sabtu minggu sabtu minggu sabtu minggu oh perkemahan hari libur informasi kayak gini enggak sampai ke SMP daerah sana oh iya bener kalau yang masih primitif enggak nyampe itu enggak nyampe belum ada jasa angkut taunya cuman namanya doang latar belakang itu iya apalagi internet jasa angkut aja enggak sampai di sana bener persami ya nah itu akhirnya eh kami mengalami tadi besabtu minggu sebagai tadi ya tanda masuk warga baru di SMP tersebut di keanggotaan pramuka seperti itu nanti yang mau lanjut-lanjut yang enggak enggak begitu tapi kayaknya waktu itu saya ingat saya mas sampai kelas 1 sampai kelas 2 ya itu harus ikut pramuka nanti kedua kesana ada pilihan mau ikut tersebut yang lain atau enggak nah kebetulan saya juga sama Friska akhirnya ngikut pramuka tapi saya mau menceritakan peristiwa horor yang dialami istri saya kan kan saat persami saat persami jadi Sabtu minggu itu kegiatan jadi gimana caranya ya walaupun lain kelas tapi kan bikin tenda juga deket-deket begitu ya saya curi-curi pandang udah ngerti kayak cinta maunya telah seperti itu kita juga dari aja udah deket kemudian ini singkat cerita aja mas harus ada apa yang ke alam itu ya gladihan-gladihan yang ke alam mencari jejak mencari jejak kalau malamnya jurid malam iya ada jurid malam nah ini saat peristiwa jurid malam itu istri saya dulu ya Friska jangan istrinya dulu ya Friska itu mengalami kejadian yang ini mas ya bisa dibilang apa ya jadi dia itu kayak mau ngomong sekolah waktu itu jadi mengalami apa saat itu persami berarti hari terakhir malam terakhir itu ada malam minggu cerit malam kita memang dari sore dari siang udah diumumin sama kakak pembina kakak pembina kan kakak pembina terus dari diumumin nanti malam ada jurid malam kalian harus siap-siap mental sama fisiknya harus siap jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan selesai harus diupayakan buat istirahat tapi nyatanya kayak gitu gak ada istirahatnya ada aja itu akhirnya kegiatan itu pun tiba pada saat jurid malam kita itu digelandang bahasanya gak pengen-pengen banget dipaksa begitu kan ya kita diarahkan ke suatu daerah padahal waktu itu namanya bocah kecil ya maksudnya sampai baru kelas 1 saya tahu makam itu itu ya situasinya seperti itu dan banyak warga di sekelilingnya tahu daerah situ udah kenal ya udah kenal makam memang gede makam luas saya juga ada saudara yang di makam ini disitu saya paham banget begitu juga aku yakin Friska juga tahu disitu tuh makamnya deskripsinya seperti apa ada tumbuhannya seperti apa ada rumah-berapa rumah yang ramai-ramai orang juga kan deket jalan kita itu diarahkan kesana malam hari tapi harus pakai selayar selayar tambahan ditutup tutup muka iya ketika udah sampai sana saya regu banteng waktu itu regunya aja diceritain regu banteng kalau perempuan bunga ya biasanya namanya bunga apa kita ngumpul disana udah siap ya memang beda kelas tapi saya masih bisa melihat Friska itu baris sebelah urutan keberapa dari kanan saya kayak gitu tapi dia bukan ketua regu kalau saya ketua regu ketua regu kan paling depan dia masih melihat saya walaupun digelap seperti itu di zaman itu ya itu kakak pembina banyak terus tahu-tahu ya kayak gitu kan kalau lagi Pramu kan apa-apa tegas apa-apa disuapkan boris apa satu komando begitu ya terus udah mulai adek-adek tutup semuanya pakai selainnya kayak gitu ditutup terus dikontrol satu-satu itu kan onggroman gitu kocok-kocok sini ini masih gendur kocokin so-soan jauhnya apa jauhnya perasaannya perasaannya padahal kalau dilihat kalau sekarang ada pembina aduh bapak sedeprimen gitu tapi tidak apa-apa iya kalau dulu itu keren banget bahkan saya sendiri kata si Dani saya terinspirasi pengen jadi pembina kan dari pembantu pembina dulu kelas 2 mulang kelas 1 gitu ya akhirnya saya ngeliatin aduh kasian banget saya aja digocor-gocor begini kencongin lagi sampe serut belum berpala saya sakit nggak boleh ngintip nggak boleh ada celah sedikitpun kayak gini aja udah nggak ngeliat orang dibikin tutup begini aja tetep aja nggak ngeliat masih dikontong-kontongin semua dikontrolin semua akhirnya kayak dienengin lho didiemin semuanya ada berapa menit lah mau 10 menitan kalian persiapan kalau yang itu kan ada beberapa agama yang ada agama yang selain muslim ya mau berdoa-doa silahkan kakak kasih waktu 10 menit katanya seperti itu versinya megapon kan suaranya belin gede-gede yang gak jelas kayak gitu kan kakak kasih waktu 10 menit kayak gitu kan suaranya jangan sampai ada yang nangis ada yang ngerepotin tinggal di sini aduh kayak gitu ngomong ya aku pernah ngalamin juga yang kayak gitu dulu tau-tau persiapan ya ini udah hitungan mundur kalian harus siap nanti jalan sendiri-sendiri rutanya udah dikasih tahu sebelumnya nanti masuk areal makam jadi dari pintu ikutin tali ada tali betul ada tali ada bendera nah disana biasanya ada kakak pembina yang nyamar-nyamar jadi setan nah itu aku juga pernah ngalamin juga ya kamu juga pernah mengalamin mungkin dulu ya terus urutlah seperti itu saya walaupun ini apa laki-laki kayaknya perempuan dulu loh dari ini yang lain apa kelas-las yang lain juga perempuan-perempuan dulu jadi bisa ngelihat awal-awalnya om saya kan bukan bocah yang nurut-nurut banget tetep aja begini ngintip sedikit oh makam ini bener makam yang tadi emang gak geser-geser dari tadi juga disitu memastikan itu lebih siapa tahu nanti dibindah-bindah emang ada acara diputar-putar segala iya iya kayak diputar berapa kali nah belum lama tau-tau ada suara kayak sekarang itu backzone mulai disitu saya mulai merinding gobloknya kalau sekarang mana ada itu apa namanya suara lolongan anjing seperti itu ya serigala tapi saya waktu itu takut mas saya laki-laki takut udah beberapa saya denger yang cewek-cewek udah mulai nangis padahal kayak gitu dong kalau dinalar kan masa disitu ada tadi aja disitu ya kan mana mungkin ada lolongan anjing udah mulai ada yang mulai terisak ada yang mulai nangis terus kakak-kakam makin galak kalau misalnya nangis kita gak tanggung kalian harus siap jadi pramok harus begini-begini diterangin semuanya lah doang maju yang pertama udah mulai ada suara tangisan kan nah kayaknya di pendengaran saya kata dani ya kakak pembina itu konsentrasinya udah buyar jadi gak disitu paling ada satu kayaknya di arah jauh sana ya ada perempuan otak bandel-bondel otak buka ini ya otak sempitin sedikit gitu ya wah ternyata disitu-situ gak kemana-mana tapi kayak suara anjing dari mana ternyata dari ya ya tadi pengetahuan suara dari speaker oh ditipuin ya saya udah gak ada takut-takutnya dalam situasi takut karena suara tersebut kalau makam tetap takut menggunakan makam soalnya meskipun dikasih tali saya ngeliat aja batasan paling berapa meter sudah sananya udah langsung ke bojok ke bojok gelap saya berani apa enggak saya ngumpulin keberanian seperti itu eh lagi belum selesai jadi beberapa saya lihat ada yang pingsan diarah balik berarti masuk ke makam gak lama ada kakak pembina yang ngotong-ngotong ngotong-ngotongnya versi di cekel gak nemas kayak gitu ya perempuan aduh pingsan oke oke jadi pembina itu yang namanya pembina juga bocah-bocah SMP juga masih kiko bukan kayak orang dewasa yang udah mateng kan nanganin seperti itu mungkin lebih nyantai gitu ya bi itu suaranya udah gak Indonesia lagi coba dundang-na dundang-na gau balik sekolahan apa primen saya disitu yakin sepanong banget berarti di dalam ada setan nyatanya pingsan beneran walaupun dia yang lemah ya yang takut atau apa satu dua tiga kali ada yang di pedang lemes masih nangis digendong yang kecil tapi sama kata-kata yang perempuan guru ada gak mas waktu itu? ada guru cuman kan beberapa lah mas yang waktu itu ada hadir nah yang ketiganya itu urutan keberapa yang pingsan saya lihat jadi perempuan dulu iya perempuan dulu itu yang saya sukai periksa itu pingsan pertama saya lihat itu digotong-gotong dari jauh dari arah gelap gitu yaa maning-maning anak maning katanya lagi-lagi ada yang pingsan lagi kayak primen sih kalau lain kali jangan di kuburan ini kalau ini serem beneran jadi semua udah yang belum masuk yang masih ditutup pasti udah mulai pada nangis karena udah ada kata-kata kayak gitu ada yang pingsan saya yang lihat yang bener-bener lihat aduh serem banget saya berani masuk apa enggak tau-tau makanya deket itu si Friska istri saya ya orang yang saya suka aku langsung pengen ada kelelakiannya saat itu pengen pengen nulungin ke sana tapi karena emang gak boleh kan gak boleh dan nanti kan ketahuan aku gak ditutupi saya cuma bisa ngeliatin jadi bener-bener lempeh-lempeh lempeh-lempeh itu lemes banget saya gak terima dia itu walaupun saya sampai kelas 1 dulu juga ada kabung kakak-kakaknya udah sialan banget mas kalau megangin dipegangin sininya kan kayak seakan-akan dipegang wayudaranya lah terus yang dibawa rok itu kan pakai antreken pendek ngomblong begitu kayak dimanfaatin banget tapi aku terinspirasi besok-besok saya mau jadi pembina mau pembina kalau gini caranya gitu kan nah pada saat lewat depan saya saya pas di pintu magam itu dia lemes banget tapi yang saya lihat pandangannya bukan bener-bener pandangannya orang yang saya kenal Friska artinya mata itu bener-bener gak ada hitamnya kayak kebalik begitu ya mata kayak kebalik nah pas di depan saya dia kayak bukan nengok sih tapi kayak jatuh ini apa namanya kepala yang tadi nyenonga ke atas kayak ngeplek ke arah saya ngeplek-plek kayak gitu terus tangannya lu dengar saya begitu maksudnya aku disitu takut banget padahal saya kenal sama si Friska ya udah kenal dari kecil kayak luh kok sayang di tuding saya keceplosan emang saya kenapa ngomong itu dalam bahasa Jawa eh kamu ngintip ya comelin sama pembina yang lain kan terus saya pengen pak kak ada mas ada kak itu ini saudara saya ini tetangga saya kamu saudaranya sini 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 kayak gitu minta bantuan juga mimpinanya akhirnya diantar ke rumah warga yang deket-deket situ itu diomelin sama tetangga-tangga situ kan sama warga garang-garang sini jini siapa bikin masalah aja yang ngasih jini sini siapa bu kita cuman pembina juga pembantu membina bu masih anak-anak sekolah juga kalau misalnya mau ngomong kayak gitu ada yang ngomong gitu sama warga ngomongnya sama guru bukan sama kami kami mah cuman disuruh kesini kesini kayak makam serem-serem makam ini ada yang seperti itu ini makam yang paling serem di desa ini wani-wani ini berani-beraninya buat dia gagan hmm ngergayagi primen ya ternyata kirain dia itu orang pintar cuman mau hidur tapi dundang naki waslam apa seperti itu panggilin ke waslam atau gimana waslam si siapa saya pernah nanya begitu sama orang itu karena saya tahu dia itu kadang pulih ke tempat bapak saya eh konjel itu kan ngomongnya jang ya kalau nggak tau iya bukannya sahabat ini tetangga kita cahaya juga itu tolong-tolongin apa tolongin yowis ngotak tulang-tulang naki waslam dipanggil naki waslam jadi waktu itu nyelingen nggak ikut masuk ke makam mas saya nggak saya nunggin itu akhirnya naki waslam datang lho iwakam kan udah kaki-kaki banget anak apa sih ada apa rame-rame dia nggak tahu ada acara begitu kik bukannya lagi pada apa nih ngorapnya gitu weh di depannya makam lagi pada apa itu kan jalanan berbatu dulu ya kaya apa ya mikiyah katanya cerit-cerit apa cerit malam maksudnya cerit malam pri men acara sekolahan kik saya bilang begitu mas acara sekolahan bengi-bengi gara-gara kik bukannya kenapa ya Allah itu kenapa ya Allah tapi sambil kaya dia itu loncat saya melihat dengan mata kepala sendiri masa dia meloncat kayak kepental gitu loh raflat kan ini pas ini dibawah ditidurin ditidurin dia itu nggak nggak ada yang pingsan dibawah jadi langsung ngomongin kesana enaknya acara jurit malam gara-gara to pas ngeliat kebawah ini sih kenapa sambil loncat kebawah Allah itu langsung dia bisa menurut digawak bisa menurut digawak nggak dibawak mungkin keris saya saat itu ikut ikutan tegang melihat posisi riska waktu itu seperti apa mas posisinya matanya tetap begini teman putih-putih aja cuman kali itu dia nggak ada reaksi apapun cuman kembang-kembisnya ada diolah sini kayu putih segala macam-macam sama kakak yang lain sama warga situ ibu-ibu ibu-ibu gosok saya pengen gosok juga sebenarnya teman kan boleh eh kewasa langsung loncat ke belakang orang digawah ya pandi ke kan balik disit apa ya mau pulang dulu apa gimana primen udah kayak gini orang wis dipocok-bocain jalu banyak yang deket-deket situ kan suruh ngambil air dipocokin macam-macam ayat memang ayat yang quran tapi kesananya ada kejauhan macam-macam dosa begini itu mas si Friska bukannya dia langsung melek terus kayak orang normal matanya gitu tambah dia itu kayak gitu disingkirin semua ini kakak-kakak maaf ya sampingnya itu ada ada pembina ya kelas 2 apa kelas 3 badannya gede bisa kayak didorong weng kayak kesana pundas langsung pundas itu melecah gitu ya lecet lecet karena nabrak kayak pocokannya lingkirnya rumah warga gitu nangis itu sakit banget sakit banget ditolongin sama warga yang lain lecetnya rizkanya itu langsung diem si ngongkon siapa si ngongkon siapa si ngongkon siapa itu suaranya laki-laki mas suaranya laki-laki pertamanya tangannya begini ganti lagi langsung kayak mainan rambut kayak di dalamnya itu banyak kemungkinan mongkut kata si si dunia si dunia jadi dimana saya ga takut saya bocok kecil saya ngumput di rumah dipelakang bapak yang ikut nolongin disitu kan gimana Seminggir Seminggir kata dia je takut juga kayak premium kayak kamu itu diem saya nya ngrapal jangan diganggu bisa nya ganti-ganti ya din sendiri yang bingungan Ustadz itu dundang, Ustadz itu dundang Ustadznya dundang, Ustadz itu terakhiran Harus ke waslam dulu Nah, sambil nungguin Ustadz Saya ngeliat ke waslam itu bocah-bocah lagi Terus ngegem kayak tanah Apa abu Abu itu digengem, dipocah-bocah Diraupi ganggang-ganggangan mas Jadi takut dia itu nyawok atau gimana Gak deket bisa Semcahmen banget ya gitu loh Kalau saya itu pengen, sini saya ngeraupin Jadi jauh-jauhan Nyawah kayak gitu, diolong semua Emuk, tapi posisinya Itu yang saya, dari berbagai Kontagan, tidak leman Dari tadi itu kayak sosok Kerem-kerem, terus sosok kuntik Itu yang paling serem Memang berubahnya jadi apa? Dia itu bangun kayak Berdiri dari posisi Tiduran, tadi kan udah sempat Duduk begini ya, itu ngeplak lagi Tapi masuk, oh, kayak gitu kan Pas diraupi gitu, dia langsung berdiri Itu begini bangun Tegat banget, dan posisi tangannya begini Pocong kayak mesti Iya mas, kayak sosok pocong Terus, eh gelak, eh gelak, eh gelak Serem banget, padahal Pocongan gak beramuka mas Pocongan beramuka maksudnya Dia memang pakaiannya beramuka Cuman gesturnya itu kayak pocong Gesturnya kayak pocong Ada pakai hasduk Hasduk disini ya Emblemnya lengkap Terus ada pisau yang kecil itu kan Pakai rok, tapi posisinya kayak pocong gitu Glek-glek, itu saya langsung Serem banget Saya langsung ngumpet di Ibu-ibu gak ada yang pernah deket Tapi beberapa guru sama Ini kan mulai pada dateng Primenki, Primenki, gimana katanya Tenang, tenang, tenang Kan siapa? Kemangin ke suaranya kayak gitu Tapi suara itu ya mas Kalau sekarang bisa kayak efek suara yang di editan gitu loh Gak jelas tapi gembelan dan biu Gak jelas banget Si ngongkon siapa disitu Yang nuru siapa ke situ-situ Kami gak mau diganggu begini Yang tanggung jawab siapa Bahasanya seperti itulah kalau jelasnya Itu langsung Eh gelak, 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 gelak Loncat, jelek Ini gak banyak lucu Cukupnya katun Gambarnya mas Terus-terusnya Gambarnya mas Ya waktu itu saya gak lucu sama sekali Kemarian Itu jadi kalau Kama istri kalau lagi marah Ngambek Kelalain Kayak gitu Lupa dulu Celana dalamnya warna apa gitu kan Jadi Marahnya sih Dan diceritain sini ya biar Jangan diceritain Karena wakulah Gambarnya juga wakul Jadi kalau loncat begitu kan Otapin ngembiak Kelihatan kan Terus Ya orang semua takut semua Gak mikirin lagi Lagian orang cuman boja Cuman kemarian aja Kalau saya pas mudahin istri Lupa ya dulu kesurupan Enggak ada buktinya Enggak ada fotonya Dulu mana ada kan Tapi itu Dia kayak lagi dikerjain Kiwaslam Kiwaslamnya juga Saya lihat takut Ngeri-ngeri begitu Ya itu balik lagi ke arah makam Tapi yang saya pikir yang Memang di luar kendalinya si Friska Ya ada makhluk lain di dalam tubuhnya Dia itu posisinya Enggak melet Pada saat jadi kayak gitu Merem Dan balik badannya juga Enggak Atrat begini Langsung Jelek Balik begini Jelek Bunyi Kalau saya itu Loncat walaupun pakai sepatunya Bunyi paling ceplek Dia itu kayak Tanah itu Ter Kayak gitu Saat kan bunyi seperti itu Orang-orang itu makin menjauh Guru-guru makin menjauh ke sana Tapi katanya Ustaz dalam perjalanan Kayak gitu kan Orang pakai motor Itu satu loncatan Lentingan itu jauh Itu doher loh Orang loh Bener-bener di dalam orang Itu jauh Kalau misalnya Ya Kita apalagi perempuan Loncat kaki dua Itu paling jaraknya Dekat-dekat Dia itu jauh Kayak kata dua loncatan kita lah Ya gitu Jauh Jelek Jelek Lewatnya bukan di Pintu makam Nah makam itu kan Dipagerin Sama ini ya Getek-getek Pager-pager yang dari Bambu yang dibelak Itu pas di depan Dalam hati saya Lagi ketakutan Lo kan iya pan mencolot Masa iya mau loncatin itu Tinggi Orang saya waktu itu Saya belajaran Tingginya lumayan Itu ada segini saya Bisa Bisa loncatin itu Enteng banget katanya Cokli-cokli Duduk-duduk Kata pak gurunya Saya udah gak Udah gak ini kan Dari pertama kali itu Udah dilepas Dikat tingginya saya Tapi yang Jadi itu kan Gak jauh dari Kumpulan anak-anak Disana yang Saya lihat Mereka juga banyak Yang udah buka Dan Banyakan dari mereka Bingung Mau lari kemana gitu Melihat kejadian itu Tapi yang masih fokus Terus diikat Ya nangis Bisanya Terutama yang perempuan Wah mencokap banget Waktu itu mas Kamu ngikutin mas Mas Danyi ke dalam Saya gak berani Saya disitu Udah putus Gak pernah Gak ngeliat kejadiannya Kayak apa lagi Yang pasti Gak lama itu ada Ini apa Motor jadul Terus orang pake PC Itu sudah tua Anak apa sih Yang ternyata apa pak Orang yang kesurupan Yang jawab juga Pembina juga Eh pada acaranya Nengke Nidongin Ngomong Harusnya itu ngomong Sama warga sini Ya gurunya pucat Diomongin kayak gitu Pak Lebuh pak Kesana Lari kesana Oh iya Abis paham Pahaman orang-orang itu Paham Itu saja Ikutin ke dalam Tapi Kiwaslam Udah duluan kesana Gak lama itu Saya lihat Dicangking Udah dicangking Dalam posisi Bukan melek sih Tapi udah sadar Tapi kayak di pedang begini Sama kakak pembina-pembina Yang gede-gede tadi badannya Tapi saya lihat Juga yang nyangking Juga ketakutan Terus akhirnya Diponjengin sama guru-guru Katanya Bawa pulang ke rumah Ke rumahnya Fiska Itu mas Kejadiannya seperti itu Pas Udah selesai kesanaan Kan Saya di sekolahan juga Dapet isu-isu Katanya Itu perkaranya Gara-gara Nginjek Dengar Menplak Dengar Dengar itu Nisan Ada Nisan lama Itu keinjek Akhirnya kan Itu kata Ustadznya Tahu bener apa Enggak Penasaran-penasaran Bapak Emang deket Sama Bapak Hanya Fiska Kadang-kadang Main burung Seneng burung-burung Ikut Ikut main Kesanalah Oh Bojoknya aku Kesurupan Kamu lihat Bojoknya aku Iya Pak Saya melihat Sampai cabutnya kelihatan Itu Nge-dium Sama Bapak Saya Dium Bapak saya Katanya Ustadznya Yang Gara-gara Sih pihak sekolahan Itu Harus Jangan Konfirmasi Dulu Makam Makam Makaman Kenapa Sih Gak Usah Makam Beneran Itu Kan Kita Tahu Makam Itu Singitnya Luar Biasa Walaupun Sudah Dikurumin Banyak Warga Tapi Itu Kan Serem Luar Biasa Itu Anak Saya Katanya Ngikutin Tali Gak Sengaja Nginjak Nisan Udah Lama Lapuk Nisan Lapuk Tapi Konon Dulunya Orang Bencoleng Lama Selalu Orang Orang Beres Terima Terima Yaitu Katanya Bukan Orang Sih Kodong Nyo Jinn Ngerasukin Sih Friska Sih Friska Suwo Apa Tangi Urip Masih Kadang Kadang Keserupan Lagi Beberapa Hari Kemudian Terus Disuruh Benerin Ganti Tengger Itu Ganti Nisan Akhirnya Dini Kecil Gedenya Dini Terima 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 Sampai Jumpa Selanjutnya Lapa Horor Ngobrol Horor Jaga Kesehatan Kom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton!